Intro Halo Sase Lovers, saya Clara dari Sajian Sedap Dan kali ini kita akan membuat frozen food nugget udang mortal Nah frozen food biasanya identik dengan makanan instan Makanan instan biasanya nilai gizinya itu lebih rendah Sase Lovers Tapi tepat banget kalau Sase Lovers semua ikut kursus masak premium Sajian Sedap ini Karena pastinya resepnya jauh lebih enak dan juga bergizi nih Sase Lovers Nah di depan saya sudah ada bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan nugget udang wortelnya Yuk kita langsung lihat aja 200 gram paha ayam gili 150 gram udang cincang kasar 2 sendok makan tepung panir halus 2 siung bawang putih dihaluskan 150 gram wortel parut 2 buah putih telur 2 sendok makan susu bubuk 1 blok kaldu ayam 1 seperempat sendok teh garam Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh pala bubuk Bahan penceluk Ada 4 buah putih telur 8 sendok makan tepung terigu protein sedang 4 sendok makan air 150 gram tepung panir Untuk lapis Nah sekarang kita lanjut ke tahap pencampuran nugget udang wortelnya Nah disini aku membagi 2 bahannya dulu nih sasai lovers Yaitu ada bahan utama dan juga bahan tambahan Nah bahan utamanya yaitu protein atau daging Disini aku menggunakan paha ayam dan juga udang Nah kenapa sih harus paha ayam sasai lovers Karena paha ayam ini mengandung lemak yang membuat cita rasa nuggetnya lebih enak Serta nanti teksturnya itu lebih lembut dan juga kenyal Maka penting nih sasai lovers untuk memilih ayam yang jenis paha Nah kemudian disini juga ada udang yang aku cincang kasar Nah disini gunanya udang ini untuk menambah tekstur dari nuggetnya Jadi ada kesan gigitnya gitu loh sasai lovers Nah disini yang penting adalah suhu dari dagingnya harus dingin Ini harus dicatat banget nih sasai lovers Karena kalau enggak nanti dia akan merusak protein dan nutrisi yang ada di dalam dagingnya ini Sehingga nanti teksturnya dan rasanya itu akan berkurang sasai lovers Nah kita lanjut ke bahan tambahannya ya Disini aku membagi dua lagi nih bahan tambahannya Ada namanya bahan pengikat Nah bahan pengikatnya disini ada tepung panir dan juga susu bubuk Nah kedua bahan ini penting banget sasai lovers Karena dia ini fungsinya untuk mengikat nugget yang akan kita buat Nah disini yang terpenting dan tipsnya adalah menggunakan susu bubuk sekitar 15-20 gram Kenapa? Karena susu bubuk ini bukan cuman menambah flavor Tapi juga susu bubuk ini akan melindungi protein dan lemak pada daging Sehingga nanti ketika dikukus atau melakukan pemanasan Dia tidak akan hilang gitu protein dan juga lemaknya Serta menjaga nutrisi yang ada di dalam nuggetnya juga nih sasai lovers Jadi penting nih untuk pakai susu bubuk dan juga tepung panir sebagai bahan pengikat dari nuggetnya Oke kita lanjut ke ada bawang putih dan juga wortel Nah disini wortelnya nih sasai lovers Kalau sasai lovers pengen ganti sayurnya bisa banget Contohnya adalah dengan menggunakan bayam atau mungkin sawi atau sayuran apapun yang sasai lovers ingin pakai Namun ada tipsnya yaitu sasai lovers harus rebus dulu di air mendidih Sebentar saja sampai warnanya agak cerah Kemudian diangkat dan juga ditiriskan atau dicelupkan ke air dingin Fungsinya adalah untuk mengurangi suhunya Supaya nanti adonannya tidak naik ke suhunya atau tidak memanas gitu Disini aku pakai wortel yang diparut sasai lovers juga boleh pakai wortel yang dipotong-potong kecil Tapi tetap harus direbus dulu Sebentar aja sampai warnanya itu berubah lebih cerah gitu Oke kita langsung aja dia masuk-masukin semua bahan-bahannya Ini ada pahayam Kemudian ada udang Ini bahan pengikatnya tadi ada tepung panir dan susu bubuk Bawang putih yang dicincang halus Ini mungkin kelihatannya agak kasar ya Mungkin sasai lovers bisa lebih halusin lagi Ada wortel Kalau diparut wortelnya tidak usah direbus lagi nih sasai lovers Jadi tidak apa-apa dia dalam keadaan mentah Ada dua buah putih telur Nah ini bumbu-bumbunya Karena aku pakai yang cube kayak gini Kita harus hancurin terlebih dahulu supaya pastiin dia rata Ditekan gini Oke Garam Rica Dan para bubuk Nah sasai lovers pencampurannya juga ada caranya loh Jangan pakai tangan Karena kalau pakai tangan Tangan ini menghantarkan panas sasai lovers Jadi kalau bisa pakai spatula atau enggak pakai mixer Nah disini aku mau pakai mixer Kita mixerin aja sampai dia tercampur rata Jangan sampai terlalu lama Karena dia akan menghantarkan panas juga nih Aku pakai kecepatan sedang Pertama di awal rendah dulu ya sasai lovers Supaya enggak terbang-terbang bahan-bahan yang ada di dalamnya Kemudian boleh dinaikin Kecepatan tinggi juga enggak apa-apa Supaya pastiin benar-benar tercampur rata Di bagian tahap ini Sasai lovers harus perhatikan dia benar-benar tercampur rata ya Sambil dipegang takut dia agak udah mulai panas Kita berhenti Nah kenapa sih kita harus jaga suhu dari nugget ini Karena nanti teksturnya itu akan tidak kenyal dan juga tidak lembut Jadi harus pastikan dia tetap dingin Jika sudah tercampur rata seperti ini Sasai lovers boleh pindahkan ke dalam loyang Nah pemilihan loyang ini juga penting di sasai lovers Dimana ketika kita memanaskan nugget Nugget akan mengalami susut massa atau dia akan menyusut Sehingga kalau dia terlalu lebar Maka nanti hasil nuggetnya terlalu tipis Nah disini aku menggunakan loyang ukuran 20x20x4 Nah aku sudah lapisi juga dengan plastik tahan panas nih sasai lovers Jadi aman ketika kita panaskan atau kita kukus Kita langsung masukin aja ke dalam loyang Nah disini aku juga sudah memanaskan kukusannya Jadi sasai lovers gunakan api yang sedang saja Untuk memanaskan kukusannya Masukkan dulu ke dalam loyang Bagian tengahnya aja Kemudian kita ratakan seperti ini Pastikan ukurannya itu benar-benar rata ya kiri kanannya Nah jika sudah rata seperti ini sasai lovers boleh masuk ke dalam proses pemanasan atau pengukusan Nah proses pemanasan atau pengukusan ini penting banget sasai lovers Dimana sasai lovers harus menjaga suhunya itu tetap tidak terlalu panas gitu Kenapa? Karena nanti adonannya bisa menggembung serta ada kandungan nutrisi yang di dalam nugget ini bisa berkurang sasai lovers Kalau sasai lovers punya ukuran suhu atau termometer susu atau termometer oven Boleh sasai lovers gunakan di dalam kemudian dilihat suhunya itu dijaga 60 derajat celcius Tapi kalau sasai lovers tidak punya sasai lovers bisa set di api sedang saja Dan dilihat nih apakah dia mendidih atau tidak Jangan sampai dia terlalu mendidih ya sasai lovers Nah disini kita langsung masukin aja Selama proses pemanasan sasai lovers juga bisa membuka dan menutup kukusan ini Kenapa? Supaya kita lihat nih apakah dia menggembung atau tidak Dan apakah suhunya itu sudah mulai naik atau tidak Jadi ini penting banget sasai lovers tahap ini Dipastikan bahwa dijaga suhunya Nah kita akan kukus selama 30 menit di api sedang atau di suhu sekitar 60 derajat celcius Nah selagi kita menunggu kukusan kita selama 30 menit Kita bisa langsung lanjut ke buat bahan pencelupnya Nah di bahan pencelup ini ada 2 bagian yaitu yang kering dan yang basah Nah yang basah ini disebut dengan butter mix nih sasai lovers Jadi kita buat dari 4 buah putih telur Ada tepung dan juga air Kita campur terlebih dahulu Nah penting dimana putih telurnya ini harus dikocok lepas terlebih dahulu nih sasai lovers Pastikan dia tidak menggumpal Karena nanti ketika kita melakukan proses pelapisan Dia akan menggumpal di nuggetnya Jadi kita gak mau sampai yang kering ini ada gumpalannya di permukaan nuggetnya Kita kocok lepas dulu sampai dia benar-benar cair Kemudian kita campurkan tepung Dan juga air Kita aduk terus sasai lovers sampai dia benar-benar tercampur rata Nah sasai lovers penting untuk menggunakan putih telur saja Karena kuning telur itu dapat membuat minyak yang nantinya kita goreng nugget nih Minyaknya itu bisa berbuih atau berbusa Nah pastikan sasai lovers hanya menggunakan putih telur saja Sekarang kita tunggu ya nuggetnya hingga matang Nah ini sudah 30 menit Kita cek terlebih dahulu Sasai lovers boleh tusuk dengan tusuk sate Supaya kita tahu apakah sudah matang atau belum Nah ini sudah matang ya sasai lovers Kemudian kita angkat Nah kalau pemanasan itu benar sasai lovers Bisa dilihat bahwa nuggetnya itu tidak terlalu keluar air nih sasai lovers Sehingga artinya tidak ada kandungan nutrisi yang terlalu banyak keluar Nah disini pastikan bahwa nuggetnya ini harus benar-benar dingin terlebih dahulu Sebelum kita potong dan juga kita lapisi dengan bahan pelapisnya Kita tunggu dulu ya dia hingga dingin Jika sudah dingin seperti ini sasai lovers boleh lepaskan dari loyangnya Nah disini kita akan masuk ke dalam proses pemotongan Sasai lovers boleh potong sesuai dengan selera sasai lovers Tapi disini aku akan potong sekitar ukuran 4x4 nih sasai lovers Bisa dilihat bahwa kekenyalannya ini masih kenyal ya teksturnya Kemudian juga lembut banget nih sasai lovers Kita potong dengan ukuran sekitar 4x4 Karena jika sasai lovers ingin menjualnya maka ukurannya ini harus sama nih Kemudian kita lihat apakah benar-benar sama ukurannya Selain dipotong segi 4, sasai lovers juga bisa menggunakan cookie cutter seperti ini Jadi bentuknya lucu-lucu nih sasai lovers sehingga juga lebih menarik bagi anak-anak Nah caranya adalah dengan memotong adonan yang telah dikukus dengan cookie cutter seperti ini Kemudian nanti dilapisi dengan bahan pelapisnya juga Seperti itu sasai lovers Oke jika sudah seperti ini kita langsung mulai ke tahap pelapisan dari nuggetnya Nah cara melapisinya ini juga ada caranya loh sasai lovers Tidak sembarang langsung dicelupkan saja Tapi disini kita harus membuat pelapisnya itu benar-benar rata Caranya adalah dengan memasukkan ke dalam bahan yang kering terlebih dahulu seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam bahan yang basah Atau butter mixnya nih sasai lovers Kemudian letakkan di bahan yang kering Dan dengan tangan kiri sasai lovers atau mungkin tangan kanannya Kita tekan-tekan seperti ini Jadi yang tangannya masih kering ini khusus untuk yang di bahan kering ya sasai lovers Pastikan dia benar-benar rata Kita cek lagi seperti ini Nah penting sasai lovers untuk melihat wadah yang digunakan Wadah yang digunakan ini harus lebih dalam nih sasai lovers Sehingga nanti ketika pelapisannya lebih mudah dan juga lebih merata Kita lanjut semuanya hingga terlapisi semuanya dulu ya sasai lovers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia nugget yang kita telah lapisi dengan tepung panir nih sasai lovers Nah sebagian akan aku langsung goreng ya Tips untuk menggorengnya Yaitu dengan cara menyimpan nuggetnya di dalam chiller atau kulkas terlebih dahulu Selama 1 jam nih Sasa Lovers Kemudian pastikan minyak yang Sasa Lovers gunakan ini benar-benar sudah panas Sehingga nanti ketika kita goreng dan sudah berubah warna kecoklatan Langsung Sasa Lovers angkat Jangan terlalu lama ya Kita masukkan Nuggetnya Nah pastikan ketika Sasa Lovers menggoreng itu minyaknya cukup banyak ya Sasa Lovers Sehingga semua permukaannya langsung masuk ke dalam minyak gorengnya Dan warna dari nuggetnya akan sempurna Sambil dicek apakah sudah berubah warna atau belum Jika Sasa Lovers tidak memasukkan nuggetnya ke dalam kulkas Maka nanti tepung panirnya akan terlepas Sehingga nanti akan banyak di dalam minyak gorengnya Dan juga ketika diangkat Tepung panirnya ini sudah terlepas Sasa Lovers Jadi pastikan masukkan dulu ke dalam kulkas ya Kita goreng terlebih dahulu Sampai dia berubah warna menjadi kuning kecoklatan Nah Sasa Lovers penting untuk kita menggunakan bahan pelapisnya Kenapa? Karena bahan pelapis ini akan melindungi nuggetnya Sehingga rasa dan juga teksturnya tetap kenyal dan juga lembut nih Sasa Lovers Jadi ikuti benar-benar bagaimana cara melapisi nugget ini dengan baik Ini sudah warnanya mulai kecoklatan Kita tiriskan dengan menggunakan kertas merang Sehingga benar-benar minyaknya itu tiris Sasa Lovers Nah Sasa Lovers juga bisa gunakan tisu untuk penyerap minyak juga Saat menggoreng pastikan minyak yang Sasa Lovers gunakan sudah panas Dan Sasa Lovers set apinya di api sedang saja nih Sasa Lovers Kita lihat disini sudah mulai berubah warna ya Sasa Lovers Terus digoreng hingga warnanya berubah kecoklatan Bagi Sasa Lovers yang tidak mau langsung konsumsi Sasa Lovers semua bisa simpan nugget udang wortelnya dulu nih Caranya adalah dengan metode vakum Disini aku punya dua buah plastik Kemudian ada sedotan Dan juga ada mangkuk berisi air Nah ini adalah metode vakum manual Jika Sasa Lovers semua punya alat vakum Sasa Lovers bisa gunakan ya Nah kita langsung saja ke cara mengemasnya ya Caranya adalah dengan memasukkan nuggetnya ke dalam plastik Yang tadi kita sudah sediakan Seperti ini Disini jumlah nugget yang aku masukkan sekitar 12 Kemudian kita tekan Kemudian kita tekan Seperti ini Dan masukkan ke dalam mangkuk berisi air Sebelumnya kita tutup dulu ya Sasa Lovers Dan masukkan sedotan di ujung dari plastiknya Seperti ini Seperti ini Kita masukkan sedotannya agak dalam Dan tekan plastik hingga ke dalam air Tarik sedotannya sedikit demi sedikit Dan kalau Sasa Lovers lihat nih Kalau dia masih ada udaranya Di sebelah kanan kirinya Sasa Lovers bisa gerakkan sedotannya perlahan-lahan Pastikan udaranya keluar semua Proses ini cukup mudah ya Sasa Lovers Asal perlahan-lahan dilakukannya Jadi untuk Sasa Lovers yang mungkin mau jualan Sasa Lovers juga bisa gunakan metode ini Tidak perlu membeli alat vakum lagi Jadi kita bisa gunakan metode yang manual Setelah itu kita angkat Dan Sasa Lovers bisa lihat semua udaranya sudah keluar Setelah itu kita lipat seperti ini Dan sisihkan Lanjut ke berikutnya ya Sasa Lovers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia hasil yang telah kita vakum Bisa dilihat udaranya benar-benar sudah keluar Semuanya ya Sasa Lovers Nah bagi Sasa Lovers yang ingin membuat Ini menjadi jualannya Sasa Lovers Sasa Lovers bisa tambahkan label seperti ini Dan kemudian bisa kita simpan ke dalam kotak makan plastik Sehingga bisa terlihat lebih rapi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!